Tidak mengundukkan diri sebagai hakim konstitusi yang memperiksa perkara nomor 90 yang sudah kita tahu bersama. Kemudian Pak Platikno juga digugat karena dianggap tidak melakukan kehati-hatian dan melengkar kepatutan dalam proses pencalonan hidran dan Prabowo berwaktu itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah betapa dasyatnya bagi kita menganggap ini sebagai gangguan tapi bagi hukum yang memang adalah sah mereka bisa mengajukan kebuatan tapi gugatan ini sama sekali tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau boleh kita katakan kalau ibaratnya pertandingan sepak bola ini hat-trick ini, 3-0. Sehingga gugatan ini semuanya tidak dikabulkan oleh pengadilan satu melalui PT UN, dua melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kepada Bapak Insinur Jokowi Dodo sama sekali tidak benar. Kalau selama ini ada narasi-narasi sedemikian rupa yang dituduhkan kepada Jokowi Dodo bahkan terhadap keluarga. Karena di PT UN itu, Ibu Iryana, Ibu Iryana, Ibu Negara juga dijadikan terbuka juga di PT UN, di perkara tersebut. Jadi coba bayangkan seorang ibu negara yang hanya duduk menyampingi suaminya juga digugat. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja orang digugat, tapi mestinya kan harus ada dasarnya. Nah ini kadang-kadang juga menjadi blessing in disguise juga. Kalau tidak ada gugatan ini, berarti orang nanti akan membuat narasi-narasi yang buruk tentang status daripada Bapak Jokowi Dodo dan keluarga. Tanpa ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Jadi kami berpendapat bahwa meskipun ini sangat menyakitkan sebenarnya, karena tuduhan Tugowi Dodo ini sebenarnya tidak benar. Tapi kami mengambil manfaat yang positif, karena dengan adanya putusan ini justru berikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Jokowi Dodo dan keluarga, bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh-sungguh tidak terbukti. Jadi inilah poin penting yang ingin kesampaikan kepada Mas Bedia, kepada ibu-ibu sekalian, agar seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi membuat narasi-narasi dan tidak lagi percaya terhadap narasi-narasi yang dikembangkan kepada Bapak Jokowi Dodo yang selama ini siakan-akan Bapak Jokowi Dodo ini dan keluarganya itu melakukan hal-hal yang melanggar teku. Jadi memang ini ada baiknya, karena kalau kita ini negara hukum, maka segala tuduhan itu dibuktikan melalui pengganti. Dan kita selama perkara ini berjalan, kita tidak pernah mengumumkannya secara resmi. karena kita yakin dan percaya kebenaran itu akan datang pada waktunya. Tetapi hari ini semua itu telah terbukti dengan benar. Bahwa terbukti dengan benar bahwa tuduhan itu tidak terbukti. Terima kasih. Terima kasih.